Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan analisis grafik Jika diminta menampilkan grafik seperti ini Ini kan grafik yang cukup kompleksnya Ada titik-titik, ada variabelnya, ini ada persentasenya, ini ada titik-titiknya Nah ini grafik ini biasanya tidak muncul untuk grafik-grafik dengan program yang sudah tersetting Misalkan aplikasi statistik yang biasa digunakan itu seperti SPSS Untuk SPSS mungkin persentasenya bisa ditampilkan Tapi untuk mengeksplorasi bagaimana kita menyusun bentuk grafik Seperti itu Misalkan kita ingin mengatur jarak antar variabelnya di dalam grafik Kemudian bagaimana skala-skalanya, bagaimana bentuknya, ini titik Dibentuk dalam titik atau bintang atau apapun itu, seperti itu Itu tidak bisa menggunakan program-program statistika yang sudah tersetting Jadi program-program statistika seperti SPSS yang hanya, yang bisa di klik-klik itu Itu tidak bisa menampilkan grafik-grafik yang lebih kompleks seperti ini Ini karena grafiknya cukup kompleks Jadi yang digunakan salah satunya adalah program R Jadi kita sendiri yang setting bagaimana jaraknya, jarak antar skalanya, bagaimana jarak antar variabelnya Seperti itu Ada titik-titiknya sebelum titik yang tebal ini ada titik-titik, garis bantu seperti itu Kemudian jarak-jaraknya, mau 10, 20, atau kita setting 5, 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya Jadi kami akan mengajak teman-teman untuk membuat grafik di pemograman R pada saat ini Ini adalah contoh grafik yang ingin kita tampilkan Ini adalah salah satu grafik diagram titik atau grafik titik dari prevalensi alergi pada pasien bedah sinus endoskopi Jadi ada beberapa variabel Dan dari beberapa variabel ini akan ditampilkan diagram titiknya Seperti ini, titik-titik seperti ini Dengan peubah yang mendatarnya itu atau sumbu X-nya adalah persentasenya Kemudian yang sumbu tegaknya atau sumbu Y-nya adalah variabel-variablenya Jadi kita langsung saja buka program R Untuk program R tampilannya seperti ini Seperti ini Kemudian langsung saja kita ketikkan nama-nama variabelnya Jadi kita coba pakai yang bahasa Inggris ya Name seperti itu Kemudian C, ini adalah vector, cara membaca vector Seperti itu Epidermals Jangan lupa titik 2-nya Kemudian lanjut Oke lanjut Ke variabel ketiga Kemudian lanjut ke variabel keempat Kemudian yang terakhir Ya, kita tutup Ini adalah variabel-variablenya Kemudian persentase dari variabel-variablenya Ini disesuaikan saja ya Jadi untuk variabel pertama nilainya 38,2 Kemudian variabel kedua 37,8 Dan seterusnya seperti itu Ya, kita coba terlebih dahulu Apakah Oke Sepertinya berjalan Tidak ada masalah Ini adalah datanya Kemudian kita Lanjut ke bagaimana pengaturan Pengaturan grafiknya ya Ini adalah pengaturan grafik Ini adalah pengaturan tampilannya Layarnya Layar grafiknya Ok, kita lanjut Ini adalah bentuknya Ini Lebar, tinggi Dari layar yang akan kita tampilkan nanti Kemudian ini Pendefinisian dari parameternya Menggunakan fungsi par Seperti itu Ditulis saja Oke, lanjut Ke Ini adalah Atribut-atributnya ya Bisa dilihat di internet juga Untuk menampilkan atribut-atribut yang diinginkan Atribut yang kedua Oke Kita lanjut terus Ini adalah tipenya Oke Untuk parameternya sudah selesai Kemudian kita lanjut ke grafiknya Inti dari grafiknya 1-6 Karena variabelnya Terdiri dari 6 variable Seperti itu Dari epidermal sampai trace Kemudian dilanjut Tipenya Untuk tipe-tipenya bisa dilihat ya Untuk fungsi plot Seperti itu Jadi bisa kita ubah-ubah Bentuk tipenya yang diinginkan Sesuai dengan Yang teman-teman inginkan Untuk tipe yang n Itu sesuai dengan Yang gambar yang kita tampilkan Seperti tadi Lanjut ke Ini Lanjut ke Lanjut ke Lanjut ke Kita ini saja ya Biar lebih Gampang Biar tidak terlalu panjang Kesamping Kita coba turunkan Enter saja ya Masih tetap akan terbaca Nantinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, kemudian kita mulai Ini kita tes dulu ya Bisa dites dulu sebenarnya Apakah ada yang bermasalah? Error di Extreme Oke, kita coba cek lagi Ini Windows Harusnya benar T benar Harusnya benar Harusnya juga benar Oke, kita lanjut ke plot Ini ya Harusnya ini benar Ini juga benar Ini benar Oke, disini salahnya ya C 0,50 Bukan 0,50 Oke, kita lanjut Oke, kita lanjut Jadi untuk isinya Jadi untuk isinya Seperti itu Ini dari intinya Kita baru Latarnya ya Kita mulai For FORE ForE Ini mainkan saja Dari 1 sampai 6 ForE In 1 sampai 6 Kemudian tutup kurung Kemudian tulis garisnya 9 Kemudian X Didefinisikan sumbu X nya Merupakan vektor 0 Koma Ini data persentasenya ya Kemudian I Ini membaca banyaknya data Kemudian Y Sama dengan C Itu vektor kembali I, I Ini banyaknya data lagi Koma LTY Sama dengan 3 Oke Ditutup Lanjut lagi Untuk mendefinisikan titiknya Kembali Y sama dengan 1 Sampai 6 Ini titik 2 1 sampai 6 maksudnya PCH Ini fungsi dari points ya Dari titik Bisa Bicari juga di internet Jika ingin mengeksplorasi Lebih dalam lagi Cek Sampai dengan 1 Koma 0 Seperti itu Bisa 1,1 1,0 Seperti itu Untuk contoh Yang sederhana saja dulu 1,1 Sama dengan 10 Dikali Ini 0 Sampai 5 Karena variable nya 6 Jadi 0 sampai 5 saja Kita mulai dari Sumbu Y sama dengan 0 Kemudian labels Ini tulis true Kemudian Tic Sama dengan True kembali Tersama dengan False Kita definisikan Sumbu kedua Ini baru Sumbu 3 Dan ini Kita main Di sumbu Datarnya ya Sumbu kedua Add Kembali 1 Sampai 6 Ditambah 0,1875 Misalkan Seperti itu Bisa diatur lagi ya Sesuai dengan keinginan Labels Names Kemudian Tic Sama dengan False Kemudian Author Sama dengan False Kemudian Lastnya Sama dengan 2 Misalkan J nya Sama dengan 1 Kemudian T ADJ Sama dengan 1 Ini Dilihat saja Untuk fungsi Sumbunya Seperti itu Untuk Fungsi For nya Untuk Rekursif Atau Perulangannya Kemudian Fungsi Points Itu bisa Dicari Di Internet Di R Atau Di Dokumentasinya Kemudian Fungsi Untuk Sumbunya Fungsi Ini Bisa Disesuaikan Dengan Keinginan Kemudian Fungsi Plot Itu Bisa Diatur Juga Disesuaikan Ini Fungsi Parameter Par Seperti itu Bisa Disesuaikan Kita Bagaimana Mengecek Ini Berfungsi Atau Tidak Coba Kita Block Dulu Ini Kita Keluarkan Ini Grafik Sebelumnya Grafik Sebelumnya Ini Kita Bersihkan Ctrl L Ini Kita Block Ctrl A Kemudian Ctrl R Untuk Running Kita Lihat Apakah Seperti Itu Tampilannya Seperti Ini Grafiknya Seperti Ini Untuk Grafik Ini Bisa Kita Simpan Di Komputer Masing Masing Dengan Cara Seperti Ini Klik File Kemudian Save As Seperti Itu Kemudian Pilih Ekstensinya Atau Disimpan Dalam Bentuk Apa Bisa Dalam Bentuk PDF Bisa Dalam Bentuk Gambar Seperti Itu PNG Ekstensinya Gpage Seperti Itu Buat Saja PNG Misalkan G Kita Simpan Di Terserah Mau Di File E Atau F Seperti Itu Misalkan Disimpan Di File F Seperti Itu Klik Saja Satu Oke Kita Save Ini Sudah Tersimpan Kita Cek Di Folder Di F F Sudah Tersimpan Seperti Gambarnya Memang cukup rumit Dibandingkan Penggunaan Software Software Yang Sudah Lazim Digunakan Tapi Untuk Software R Ini Sebenarnya Cukup Powerful Karena Kita Bisa Mengedit Berapapun Skalanya Berapapun Jarak Ukurannya Bisa Kita Edit Semua Di Program Pemograman R Ini Jadi Cukup Baik Digunakan Untuk Yang Ingin Mengeksplorasi Grafik Secara Lebih Detail Seperti Ya Kita Lihat Contohnya Kita Tampilkan Cukup Lama Ya Ini Sesuai Dengan Komputer Masing Masing Ya Seperti Ini Hasilnya Bisa Di Perbesar Oke Seperti Sudah Cukup Kita Bisa Atur Di Pemograman R Oke Ini Sudah Mirip Dengan Yang Ditampilkan Di PowerPoint Ini Jadi Jika Teman-teman Mempunyai Kasus Ingin Menampilkan Grafik Seperti Ini Bisa Digunakan Cara Yang Kami Jelaskan Di Video Ini Mungkin Ini Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Kami Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dabij 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 Dabij